Hai teman-teman ngoprek jumpa lagi dengan abing ngoprek 75 di video kali ini saya akan kembali membahas tentang seputar perangkat ht dan juga aksesorisnya dan kali ini saya akan merakit sebuah modulasi atau micom atau ribet ribet plus input musik untuk digunakan semua ht atau multi ht ya Nah kalau yang sebelumnya saya beberapa kali menyampaikan tentang cara membuat ekstramik Hai haples input musik juga dan itu adalah pasif ya tidak pakai catu daya maka untuk kali ini ini modulusinya harus memakai catu daya secara terpisah ya karena atekan mempunyai baterai tersendiri dan untuk micom ini harus ada catu daya atau adapter saya pakai disini 12 volt baik untuk bahan-bahannya seperti biasa ya yang pertama tentu my condenser sebagai sumber menangkap suaranya saya disini mempergunakan me clip on ya yang ada di toko online harganya sekitar 12 ribuan yang seperti ini penampakannya nama saya memakai ini karena yang pertama sudah ada kabelnya kemudian yang kedua dudukan my condensernya sudah ada filternya karena ini saya akan nanti masukkan ke semacam tiang atau leher fleksibel ya yang nanti dipasangkan di box sehingga akan lebih mudah tinggal memotong jacknya saja kalau teman-teman ingin mempergunakan micomenser biasa dan memakai kabel tersendiri itu dipersilahkan kemudian yang kedua eh preamp micondensor ya dari micondensor itu memakai preamp penampakannya ini ya kondensor satu transistor ini harganya enam ribuan ya sepaket seperti ini ya untuk penguat micnya ya supaya nanti lebih bagus lebih keras eh kedengarannya kemudian yang ketiga eh tune kontrol ya karena kalau tidak pakai tune kontrol kurang lengkap sepertinya pengaturan bass dan trible-nya kita mempergunakan tune kontrol mono dan saya memakai yang ini penampakannya ya saya beli di toko online harganya Rp18.000 cukup murah ya kemudian selanjutnya ehohnya atau repubnya ya ini juga sama saya beli di toko online ya penampakannya seperti ini kemudian ini harganya Rp25.000 ya ya kemudian selanjutnya eh sweet saya pakai sweetnya dua buah yaitu untuk PTT nya ya untuk berbicara ya kenapa saya pakai dua buah karena eh sweet yang satu adalah push on push off ya untuk ngejam musik supaya tidak ditekan terus dan satu lagi saya pergunakan sweet yang push on ya seperti ini silahkan bebas mau yang seperti apa eh sweet yang teman-teman gunakan kemudian juga selanjutnya Jack stereo tiga setengah mili dan Jack mono dua setengah mili ini seperti biasa untuk check out ya untuk masuk ke hatinya yang tiga setengah mili ini adalah untuk HT Cina Kenwood dan yang lain yang sesuai kemudian untuk Jack mono yang dua setengah mili untuk jenis HT Alenco Aikom dan juga Motorola ya kemudian eh selanjutnya box kecil ya dipersilakan eh tergantung teman-teman mau yang seperti apa saya mempergunakan yang sesimpel mungkin kemudian juga ini ini saya juga opsional ini tidak wajib eh ingin pakai tiang mic fleksibel ini saya ambil dari tiang pop filter ya yang ada juga di toko online filternya saya buka diambil tiangnya aja yang fleksibelnya aja dan optional yang lain yaitu untuk adaptor 12-pole yang bagus ya maksudnya yang bagus yang rata ada filternya supaya memang tidak mengganggu nanti dengu atau apapun ke audio dari micom ini karena memang cukup sensitif ya jadi pergunakan yang sebagus mungkin walaupun memang murah kecil tapi memang sudah dipilter trapo atau adaptornya baik itu bahan-bahannya teman-teman sekalian dan untuk skemanya ya seperti ini ini silakan mungkin bisa di-screenshot ya susunannya yang pertama dari mic ke preamp kemudian eh saya pakai kecun kontrol dulu supaya nah kayak kerajaan kotor ada volume dari PM kerajaan kotor masuk ke blok eho atau repub dari eho audio out nya baru ke jack-jack yang akan masuk ke ht-ht tersebut ya kemudian cara pemasangannya cukup mudah karena kita sudah membeli blok-blok yang sudah jadi ya di contoh seperti ini ya di sini kan sudah ada untuk dari mic condensor kita tinggal masuk solder ke mic ini kedua positif negatif kemudian juga untuk outputnya juga sama output negatif positif ya output dari PM masuk ke input cunt kontrol ya jadi sudah ada tersedia tinggal jumper kemudian jangan lupa karena disini memakai satu daya ya ini plus minus jadi pakai 12 pol ya begitu selanjutnya ya eh preamp ke cunt kontrol out dari out audio dari cunt kontrol masuk ke eho atau repub nah terakhir dari out audio repub baru perkabalannya menuju ke ht-ht menggunakan jack stereo 3.5 dan jack mono 2.5 mili ya kemudian karena ini aktif ya maka seluruh catu daya disatukan ya positif 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 negatif negatif dan memakai satu satu catu daya atau satu adaptor ya sekiranya tidak terlalu sulit ya karena memang tinggal jumper-jumper saja kemudian untuk selanjutnya untuk input musik ya seperti biasa kita ambil dari output audionya baik dari plus maupun dari minusnya dari minus atau ground ya groundnya langsung ke ground kemudian dari plusnya melalui potensiometer 10-50 kilo silahkan tergantung temen-temen kemudian melewati coupling resistor satu kilometer baru kita bisa langsung colok ke input musik baik dari HP MP3 ataupun PC atau laptop ya itu tidak ada masalah nanti tinggal kita kasih cek input saja di boxnya nah kemudian untuk eh perkabelan dan suite PTT ya jadi silahkan temen-temen disimak dengan baik ya pertama kita akan mempergunakan karena untuk multi-HT ya kita akan mempergunakan dua eh cek dan dua kabel ya yang pertama untuk eh jack mono yang dua setengah ini in eh dua setengah mili untuk Alenco Icom dan Motorola ya perkabelannya seperti ini untuk positif audionya langsung ke positif yang ujung ya kemudian untuk negatifnya ini tidak langsung ke negatif tetapi melalui suite PTT jadi melalui suite PTT dulu baru di jumper ke negatif ke ground ya jadi hanya dua mempergunakan dua kabel sehingga cukup memakai kabel abserm isi dua ya nah kemudian yang untuk jek stereo tiga setengah mili untuk HTH Cina dan juga Kenwood kita akan memakai tiga kabel sehingga harus menggunakan kabel abserm stereo ya untuk jalur positifnya seperti biasa masuk ke pin nomor dua ya dari Jack ini kemudian dari negatifnya juga langsung ke pin nomor tiga dari Jack atau ke jalur ground ya tapi untuk PTT nya itu eh dari negatif ini ya dari negatif perangkat melalui suite PTT dulu kemudian di jumper ke ground atau ke bodi HT ya jadi seperti biasa ini sudah sering saya sampaikan di video-video sebelumnya nah disini adalah suite PTT nya jadi terpusat semuanya ya nah suite PTT yang digunakan saya gunakan dua ini tinggal di paralel saja ya untuk suite mau dua mau tiga itu kan tetap di paralel saja seperti ini ya Nah itu teman-teman kemudian untuk pemakaian nanti jadi tidak boleh dua-duanya dicolok ke HT ya kalau mempergunakan yang kecil ini ya yang tiga setengah mili tentu jangan digunakan dan sebaliknya saya kira seperti itu ya ulasan bahan dan skema nya mudah-mudahan teman-teman bisa paham senca akan saya perlihatkan untuk eh rangkaian yang sudah mulai saya rakit ya ini penampakan yang sudah saya rakit ya eh ini adalah tombol-tombol volume triple dan bass dari tune control kemudian yang sebelah sininya adalah ini untuk repub dan speed dari eho nya kemudian ini adalah volume untuk input mic ya ini saya pasang di pinggir kemudian ini suite PTT ya ada dua yang pertama yang hijau ini push-on jadi ikut di tekan terus baru kita bisa transmit dan bicara kalau dilepas off kalau yang merah ini adalah push-on push-off ya di on untuk jam atau muntah musik ya dan push kali lagi hop seperti itu ini di jumper atau di satukan dan ini adalah eh leher fleksibel dari pop filter dan ini adalah nih kondensor dari ini sudah bisa dibuka ya tinggal di putar-putar saja yang kemudian untuk outputnya ya ini seperti saya katakan kita punya dua output yang pertama ini adalah kabel abserm mono ya nih saya ngomong lihat ini adalah jack dua setengah milimeter mono ya ini untuk ht-alinko eicom dan motorola satu dan yang ini adalah memakai kabel abserm isi tiga ya ini adalah untuk ht-ht cina ya dan juga kenwood memakai yang stereo 3.5 dan ini adalah yang terpisah adalah untuk ke body atau ke ground ht seperti biasa ya jadi dua kemudian di belakang juga masih saya perlihatkan ini utama untuk cek DC 12 pol dan ini adalah untuk input eh musik dari HP dari MP3 atau dari PC ya ini saya pasangkan kontrajek stereo ya dan kita lihat dalamnya ya jadi eh saya pasang sedemikian rupa mungkin tidak terlalu jelas ya teman-teman sebentar saya perlihatkan di sini ya di ini modal tadi input musik ya input musik ini tidak terlalu jelas mungkin saya pasang stereo jadi dua resistor satu kilo disatukan sehingga tetap masuknya mono ya ini cun kontrolnya ini pre-amp mic-nya ada di sini ini yang saya tempel dan yang di bawah ini adalah eh ripe yang agak besar ya kemudian eh di bawah itu adalah sweet ptt push on jadi saya pasang sedemikian rupa ya memang perkabelannya seperti banyak sekali karena memang tempatnya sempit ya jadi saya bikin sediakan rupa tapi yang jelas jalurnya kan yang tadi sederhana sebenarnya jalurnya sederhana yang tadi hanya ini perkabelan-perkabelan yang terlihat seperti berantakan nanti kan ini tidak kelihatan akan tertutup seperti ini ya sudah selesai jadi simple dan compact ya seperti ini eh dan kita akan coba ya saya kira ininya tidak usah soalnya soldernya saya kira tidak ada yang luar biasa hanya tinggal jumper jumper saja kayak akan kita coba temen kita coba ya perangkatnya yang pertama saya akan mempergunakan ht-alienko sebagai transmitter ya saya colok ini kabel dua setengah milinya sini ya pergunakan ini kemudian ini akan saya pergunakan untuk risipernya yang ht-bopeng ya saya coba transmit dari sini nah ini sudah kelihatan silahkan cek 1 1 2 3 cek 1 cek 1 1 cek 1 1 2 3 3 3 2 1 cek dicoba cek dicoba ya khonses rotation ini tinggal ya nih aprender jika silahkan diatur kemudian saya coba sebaliknya ya ini saya lepas dan ya saya akan jadikan ini sebagai transmitter nya yang bow ping kemudian yang untuk kabel bodinya negatifnya disediakan tempel di belakang ini kan ini kan saya jadikan eh apa risipernya nah kalau ada ya cek one cek one nih sini biar tidak titik take one 123 dicoba cek one saya pakai yang ini aja cek one 123 321 dicoba mikom rakitanan hobi ngoprek 75 mudah-mudahan bermanfaat bagi rekan-rekan sekalian cukup mudah merakitnya dengan barang-barang yang banyak di pasaran dengan harga cukup murah ya Oke saya kira itu aja ya teman-teman sekalian review-nya ya untuk kali ini merakit modulasi mikom untuk semua jenis HT mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman sekalian Oke terima kasih Oke 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 oke